Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat petani semua Jika pada kesempatan biasanya Kita membongkar lahan Ketika telah panen Untuk menanam kembali Tapi pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba memberikan solusi Untuk menghemat Terkait waktu dan biaya Jadi melakukan Pengolahan lahan Tanpa harus membongkar bedengan Ingin tahu caranya Dan bagaimana hasilnya Silahkan saksikan video ini sampai selesai Baik sahabat petani semua Kembali lagi bersama saya Zaki Di channel Mitra Bertani TV Seperti yang telah saya jelaskan Di awal tadi Saya akan mencoba memberikan solusi Terkait efisiensi Waktu dan biaya Seperti yang kita ketahui Pada musim saat ini Kita cukup berduka Khususnya para petani Itu sedang berduka Karena rata-rata Harga komoditas pertanian itu Anjlok Dan mungkin di bawah Standar rata-rata Apabila telah terjadi hal Seperti demikian Mungkin banyak dari kita Yang mengeluhkan Hal yang sama Karena itu akan berdampak Pada perekonomian kita Dan khususnya untuk menanam Kembali Jadi biasanya Ketika kita telah panen Kita berharap Ada sisa Untuk kita menanam Di bulan berikutnya Atau di musim berikutnya Tapi akan tetapi Apabila kondisi ekonomi Atau hasil pertanian Masih seperti saat ini Itu mungkin Saya rasa ya Sebagian besar Dari petani Di seluruh Indonesia Itu kebingungan Untuk menanam Di musim yang kedua Atau musim yang akan datang Jadi semoga Dengan teman-teman Menyaksikan video ini Dapat sedikit membantu Atau meringankan Beban Teman-teman semua Untuk Mengolah lahan Dengan Biaya seminimal Mungkin Akan tetapi Hasil yang dihasilkan Itu tidak kalah Dengan musim-musim Biasanya Baik sahabat petani semua Kita akan langsung Ke Lahan yang kita miliki Perlu saya sampaikan Ini merupakan Lahan yang Sudah 5 kali tanam Tanpa dilakukan Bungkar lahan Dan besok adalah Tanaman yang ke-6 Jadi riwayatnya ini Sudah cukup banyak ya Jadi tanaman melon itu 2 kali Kemudian Ada gambas Kemudian ada Tomat Dan terong Dan Setelah ini Kita akan mencoba Menanami kembali Dengan tanaman melon Jadi Pada kesempatan sebelumnya Kita menanam melon Dan Saat ini kita akan Menanam melon kembali Dan mungkin Saya akan memberikan Sedikit semangat Untuk teman-teman Bahwa Meskipun dengan Pengolahan yang Seadanya Itu dapat memberikan Hasil yang tetap optimal Nanti saya akan Mengajak teman-teman Untuk keliling Lahan kita Karena kita telah Membagi Lahan kita ini Meskipun hanya Satu petak Tapi ini memiliki Beberapa bedeng Dan kita telah Membagi dengan Beberapa jenis tanaman Dan hasilnya Sudah lumayan Nanti bisa teman-teman Lihat sendiri Baik sahabat petani Semua kita Mulai keliling Lahan kita Kita mulai dari Yang paling dekat Dengan jalan Jadi di tujuh bedeng Pertama ini Ini ada tanaman Jagung manis Yang telah Berumur 27 hari Setelah tanam Alhamdulillah ya Bisa teman-teman sendiri Masih tetap Tumbuh dengan Optimal Ini merupakan Tanaman yang Keenam Tanpa Dilakukan Pengolahan Lahan Lanjut di bedengang Berikutnya Yaitu bedengang Kelapan Sampai Dengan Kedua belas Kita tanami Menggunakan Sabai keriting Dan bisa teman-teman Lihat sendiri ya Kini telah Berumur Sekitar 35 hari Setelah tanam Dan ini Merupakan Yang kita kemarin Buat konten Linknya Ada di atas Buat teman-teman Yang kemarin Belum menyaksikan Kemudian Ini masih sangat Mendukung ya Jadi pertumbuhannya Juga masih sangat Optimal Dan ini merupakan Riwayatnya Hampir sama Dengan Yang tanaman Jagung tadi Namun akan tetapi Mungkin berbeda Terkait Pergiliran tanamannya Tapi pada intinya Ini juga merupakan Lahan ke Enam Tanpa dilakukan Pengolahan Lahan Baik Jawabat petani Semua Ini di Bedengan Selanjutnya Ada 7 bedeng Yang kita tanami Dengan Tanaman tomat Bisa teman-teman Lihat sendiri ya Kualitasnya Masih sangat Bagus Dari figur Tanaman Sampai buah Masih sangat Optimal Ini dengan Perlakuan yang sama Tanpa dilakukan Pengolahan Lahan Dan dengan Perlakuan yang sama Oke sahabat petani Semua Di bedeng Selanjutnya Kita memiliki 5 bedeng Yang kita tanami Dengan cabai Kita tumpang Sarikan Dan ada yang Secara mandiri Tapi ini juga Sifatnya adalah Eksperimen Ini bekas Tanaman melonnya Masih ada ya Jadi Ini pun telah Kita buat Konten Jadi teman-teman Yang penasaran Bisa klik Link di atas Dan Alhamdulillah ya Meskipun Belum Maksimal Tapi kalau bisa Teman-teman lihat Ini sebenarnya Sudah Sangat bagus ya Nanti kita akan Terus memberikan Hasil dari Tanaman ini Jadi saksikan terus Video ini Oke di bedengan Selanjutnya Kita memiliki Dua bedeng Yang kita tanami Menggunakan Bunga Dan ini baru Dan ini baru berumur Sekitar 4 hari Setelah tanam Jadi baru Mulai tumbuh Dan bisa lihat ya Samping kiri saya Ini adalah Tanaman cabai Yang sama Seperti yang tadi Saya tunjukkan Dengan perlakuan Yang sama Dan ininya Juga masih ada Baik sahabat petani Semua Di bedengan Yang selanjutnya Kita memiliki Lima bedeng Yang telah kita Tanami Dengan mentimun Dengan perlakuan Yang sama Dan kondisi yang sama Dan Ini juga Sifatnya adalah Eksperimen Untuk mengetahui Tanaman sulur Ketika ditanam Di bawah tanaman sulur Yang telah Mati Itu akan berdampak Baik Atau Buruk Nanti kita akan Lihat hasilnya Baik sahabat petani Semua Setelah kita Keliling dari Lahan yang kita miliki Saatnya Kita melakukan Pengolahan Lahan Seperti yang telah Saya janjikan Di awal tadi Buat teman-teman Yang sering Menonton video kami Tentunya sudah Tidak asing lagi Dengan apa yang Akan kita sampaikan Tapi saya disini Murni Cerita pengalaman Yang Benar-benar Kita lakukan Secara Pribadi Jadi Teman-teman Percaya atau tidak Itu adalah hak Teman-teman semua Tapi Ini adalah sebuah Kejadian yang nyata Yang benar-benar Kita alami Oke langsung saja Kebedengan yang telah Saya tunjukkan Di awal tadi Jadi ini ada bedengan Yang belum kita buka Mulsanya Kemudian di bedengan Kanan ini Setelah kita Buka mulanya Jadi teknis Pelaksanaannya Pelaksanaannya Adalah Kita mencoba Untuk mengolah Lahan Tapi tidak Membongkar Lahan Jadi bedengan ini Akan tetap Seperti ini Kemudian posisi Ajir juga akan tetap Seperti ini Hanya mulsa Yang kita Angkat Kemudian nanti Akan kita berikan Nutrisi tertentu Untuk Memperbaiki Kondisi Tanah Dan menunjang Terkait Ketersediaan Unsur hara Bagi kebutuhan Tanaman Mungkin sahabat petani Semua Tentu paham ya Apa yang akan kita Berikan Seperti yang kita ketahui Apabila tanah ini Adalah merupakan Tanah bekas Tentunya Banyak residu Dari sisa-sisa Pupuk Atau pesticida Yang kita berikan Di dalam Tanah Tentu kita harus Memberikan Sesuatu Yang dapat Memperbaiki Baik sifat fisik Biologi Maupun Kimia tanah Jika teman-teman Sering menyaksikan Video ini Tentunya Paham Dengan apa Yang akan kita Berikan Ya Adalah Pembernah tanah Pembernah yang kita Gunakan adalah Power soil Buat teman-teman Mungkin Merasa ini adalah Bagian dari Promosi Atau gimana Itu merupakan Hak teman-teman Tapi kita Melakukan ini Pure bahwa Kita menggunakan Ini Dan teman-teman Bisa melihat Hasilnya seperti Yang saya jelaskan Di awal tadi Kita hanya Menggunakan Power soil ini Ini merupakan Asam humat Yang memiliki Segudang manfaat Yaitu banyak Manfaatnya Di antaranya Adalah mengurai Residu-residu Di dalam tanah Kemudian juga Bersifat sebagai PH buffer Atau Penyangga PH Sekaligus ketika Musim kemarau Ini juga dapat Membantu Mengikat Air Dan ini juga Dapat meningkatkan Meningkatkan Kapasitas Tukar Kation Yang artinya Itu dapat Membantu Meningkatkan Ketersediaan Ketersediaan Unsur hara Di dalam tanah Kemudian Yang kedua Teman-teman Mungkin sudah Tidak asing lagi Dengan yang namanya PH PH itu merupakan Kunci dari Ketersediaan Unsur hara Jadi Kelarutan Mudah dan Tidak larutnya Unsur hara Itu tergantung PH Kemudian Terkait dengan Penyebaran Jamur dan Bakteri Itu juga sangat Tergantung dengan PH Makanya kita Selalu memberikan PH Memberikan Dolomit Dolomit ini Fungsinya Adalah untuk Membantu Meningkatkan PH Di dalam Tanah Jadi kita Kombinasikan Antara Dolomit Dan Pembenah Tanah Kemudian Untuk Aplikasinya Sendiri Kita akan Menggunakan Sistem Kocor Atau Merata Menyampur Kedua bahan Ini dengan air Kemudian Kita siramkan Di atas Bedengan Ini Semoga Ini dapat Membantu Memperbaiki Tanah Dan Sekaligus Meringankan Biaya Dari Sistem Budidaya Tanaman Pada Lahan Kita Oke Pada kesempatan Kali ini Kita menggunakan Gembor Dalam Istilah Jawanya Adalah Gembor Kemudian Kita langsung Mengaplikasikan Untuk Dosisnya Sendiri Ini Kita dengan Perbandingan 1 banding 10 Jadi Dolomitnya Kita menggunakan 10 sendok Kemudian Power Soilnya Kita Menggunakan 1 sendok Ini Apabila Kita memiliki Cukup Banyak Waktu Atau Kalau Tidak Kita Biasa Mengaplikasikannya Seperti Video-video Kami Sebelumnya Jadi Buat Teman-teman Yang penasaran Bisa Lihat Video-video Kami Sebelumnya Bagaimana Cara Aplikasinya Atau Kalau Teman-teman Ingin Melakukan Hal Yang Sama Itu Bisa Teman-teman Mencampurkan Antara Dolomit Dengan Power Soil Ini Dengan Perbandingan 1 banding 10 Apabila Ini 1 kilo Ini Dengan 10 Kilo Dolomit Atau Kalau Terkait PH Itu Bisa Menyesuaikan Dengan Kondisi Lahan Teman-teman Tapi Kalau Kita Disini Hanya Menggunakan Perbandingan 1 Banding 10 Baik Sahabat Petani Semua Setelah Larutannya Homogen Langsung Kita Bisa Mengaplikasinya Di Lahan Kita Bisa Teman-teman Lihat Jadi Bisa Tembus Nanti Ini Akan Membantu Apabila Ini Terangkat Memudahkan Kita Untuk Bisa Lebih Menjangkau Di Bagian Tengah-tengah Untuk Teknisnya Bisa Teman-teman Lihat Sendiri Cukup Secerahnya Karena Kita Hanya Membasai Area Tanah Seperti Ini Dari Dua Sisi Nanti Kita Akan Kesisi Yang Sebelah Baik Sahabat Petani Semua Setelah Setelah Kita Melakukan Penyiraman Secara Merata Kita Bisa Langsung Menutupnya Menggunakan Mulsa Yang Sebelumnya Jadi Kita Langsung Saja Menutupnya Baik Baik Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga video ini dapat bermanfaat dan tetap semangat apapun yang terjadi Dan yakinlah bahwa petani adalah pekerjaan paling barokah di muka bumi ini Dan tetap semangat menjadi garda terdepan pangan Indonesia Terima kasih dari saya Zaki, Salam Mitra Bertani Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton